Rangkaian kereta komuter lain rute Kampung Bandan, Cikarang, Anjelok di perlintasan WTC Mangga 2 Jakarta Pusat. Evakuasi penumpang berlangsung dramatis karena kereta tidak bisa dioperasikan. Dalam rekaman yang viral di media sosial, satu persatu penumpang kereta komuter lain rute Kampung Bandan, Cikarang, dievakuasi. Mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan karena kereta yang ditumpangi Anjelok di perlintasan WTC Mangga 2 Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Belum diketahui penyebab kereta Anjelok, warganya mengetahui tiba-tiba kereta berhenti karena rodanya keluar dari rel. Anjeloknya itu saya ini gak tahu, tiba-tiba itu langsung berhenti gitu. Jadi kayak merasak gitu, gak tahu langsung berhenti aja ya. Mungkin ya Anjelok mungkin gak gesek atau gimana hidunya, karena itu udah tipis. Pemandalan relnya? Iya, bandalan depan karena dia melengkung, jalurnya tuh melengkung. Jadi mungkin tipis tuh, hanya ini diganti. Selain membawa penumpang kereta ke stasiun terdekat, petugas PT KAI yang datang juga mengevakuasi rangkaian kereta yang Anjelok. Dalam penjelasannya, PT KAI menyebut rangkaian kereta yang Anjelok adalah gerbong 3 dan 4. Selama proses evakuasi, PT KAI menerapkan pola operasi satu jalur. Setelah 4 jam melakukan perbaikan rel, PT KAI memastikan 2 jalur kereta rute Kampung Bandan Cikarang via Pasar Senen ini sudah bisa dilewati kereta secara normal. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta.